Intro Oke, halo semuanya teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan Dan kali ini saya gak sendirian Karena hari ini saya akan ditemani oleh Pak Melvin Mumpuni Sebagai seorang perencanaan keuangan Sekaligus juga founder dari Finansialku.com Oke, thank you Pak Melvin Sudah hadir di hari ini Jadi kita hari ini mau ngobrolin Seputar investasi dan juga perencanaan keuangan Bersama dengan Pak Melvin Kita susah banget nih menghadirkan Pak Melvin Jadi kita beruntung banget hari ini bisa ketemu sama Pak Melvin Karena biasanya stay-nya di Bandung ya Stay Bandung Nah ini kebetulan lagi di Jakarta Jadi hari ini sekaligus kita undang untuk bisa Podcast bareng Oke, nah jadi mungkin kita langsung aja ya Boleh Jadi gini, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyain nih Nah ini yang pertanyaan yang juga mungkin Mewakili pertanyaan dari para generasi muda di luar sana Seputar perencanaan keuangan dan investasi Nah yang pertama nih mungkin boleh diceritain dulu gak Kenapa sih kan kalau Pak Melvin Mumpuni ini kan seorang sarjana teknik Iya Nah dari Universitas Katolik Parayangan Kenapa bisa kepikiran menjadi seorang financial planner? Nah awalnya itu gimana sih? Oh awalnya ini kok habis lulus kuliah Terus kalau sudah itu salah satu kakak kelasku Itu ngajakin kerja di bank Nah waktu kerjain di apa kerja di bank itu pertama kali kenal tentang industri keuangan Nah kerjaan gue itu waktu di bank itu murni jualan produk keuangan Deposito, asadana, kode asuransi yang dijual di bank namanya bank assurance Nah murni jualan itu Sama satu lagi surat berharga pemerintah Indonesia Ori, kode ada sukuk gitu Nah itu pertama kali produk-produk yang dijual disitu Disitu aku baru kenal namanya produk-produk keuangan Nah kemudian singkat cerita waktu lulus kuliah Eh waktu kuliah S2-nya Itu kan sambil kerja di bank Itu tuh aku juga ambil kuliah S2 Nah aku sempat pindah kerja dari bank ke perusahaan manufaktur Tapi kuliah lanjut Nah di kuliahku itu tuh aku mempelajari tentang corporate finance dulu Dan disitu tuh aku baru kenal Oh ternyata dunianya itu lebih gede daripada yang di pabrik Oke Jadi kalau di pabrik itu kayak benar real kan Sektor real operasional harian gitu Tapi kalau di keuangan tuh kayak ada logic Ada ilmu keuangan Terus ada satu hal yang aku suka yaitu ada seni Jadi teman-teman kayak misal valuation Valuation tuh kan gak cuma hitungan tapi ada seninya gitu Kayak bisa jadi perusahaan yang sama Tapi dinilai sama koko sama dinilai aku bisa beda gitu Beda Padahal datanya sama gitu Itu ada kayak adjustment pribadi dan itu seninya gitu Oke Nah aku mikir ini keren banget tuh Nah waktu sampai satu titik itu belajar waktu tesis Bikin skripsinya S2 tesis namanya Disitu tuh aku lihat kira-kira kerjaan apa atau tesis apa yang aku bisa buat Ujungnya nanti bisa cari duit Dapat duit gitu Nah akhirnya research tentang personal finance Oke Karena aku mikir di Indonesia itu belum ada atau belum banyak personal finance Betul Atau financial planner Profesinya Nah makanya itu aku research Wah sejak saat research itu aku jadi kayak tenggelam gitu kok researchnya Beneran aku pelajari gitu Apa sih masalah yang dihadapin Terus berapa banyak marketnya dan lain sebagainya Pada saat itu jumlah kelas menengah Indonesia di tahun 2013 tuh masih sekitar 10 jutaan orang Oke Dan itu diprediksi bisa naik ke 30 sampai 40 juta Tapi nyatanya di 2021 jumlahnya itu sudah 50 juta orang Oke Jadi gemuk banget ya Gede banget Terus kalau udah aspiring middle class itu orang-orang yang mau naik ke kelas menengah Itu tuh 150 jutaan orang Oke wow Banyak banget Banyak banget Nah itu menurut World Bank Nah disitu pada waktu yang dulu tuh aku udah lihat 10 juta aja udah banyak kok Kayaknya kalau misalnya aku urusin aja udah kenyang gitu Apalagi 50 juta Ya aku gak expect yang akan datang Aku expectnya di on that time gitu Tapi masalahnya adalah kelas menengah ini Permasalahnya literasi keuangannya itu kurang Oke Terus kemudian tersebar Ya i see Nah pada waktu itu tahun 2013 Kita dapat informasi keuangan tuh paling banyak dari mana Bang Kalau tahu perusahaan sekuritas yang melakukan edukasi itu tinggi banget Mungkin kalau zaman gue udah masuk belum ke kampus Sudah Sudah ya Sudah Kalau di tempatku karena itu jurusan teknik industri itu tidak ada yang informasi kesitu Yang ada tuh selalu pekerjaan Lewangan kerja di kayak Astra nya Dan itu pasti banyak Tapi kalau misalnya di industri keuangan ada perusahaan sekuritas dan lain sebagainya itu aku gak tahu Oke Aku gak tahu pada waktu itu Baru tahu waktu lulus kerja di bank Kau udah habis itu baru nyemplung lebih dalam disitu Oke Nah setelah riset Wah menarik banget ya marketnya Gede banget nih Tapi aku perlu punya solusi apa yang bisa bantu masyarakat kelas menengah ini lawan musuhnya kita bersama Tahu gak musuhnya kelas menengah atau apa? Consumerism Kebayang atau enggak? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Zaman dulu konsumerisme itu di drive dengan kartu kredit Jadi orang tanpa belum punya uangnya aja belum punya uangnya aja udah bisa makan di resto mewah Dan di zamanku itu Banyak pekerja di kantoran itu makan enak di saat gak punya duit Ya konsumerisme itu ya Iya pakai kartu kredit Nah sekarang itu apakah konsumerisme itu lebih tinggi atau lebih rendah? Jawabannya lebih tinggi Percaya gak kau? Di saat COVID-19 2020 Itu either 11-11 atau 12-11 12-12 itu pecah rekor Terbesar sepanjang masa di Indonesia Oke padahal lagi COVID ya Iya yang katanya income-nya kurang Tapi faktanya malah melejit ya Iya itu sesuatu yang unik Yes 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 Nah makanya itu konsumerisme gak akan berhenti Gak akan selesai dan itu yang harusnya dimulai dibenerin Karena apa? Kalau konsumerisme itu gak dipendung Gak dijagain itu yang terjadi di Amerika sekarang adalah Indonesia 20 tahun lagi Amerika sekarang kalau orang lulus kuliah itu tuh ada namanya utang edukasi School loan Jadi kalau teman-teman kalau lulus kuliah di universiti di Amerika itu tuh lulus tuh punya utang itu paling gak 10.000 US dollar Wow Di Indonesia tuh sekitar 140 juta saya 140 juta Satu Avanza dapat gak? Sekarang ya Belum ya Belum sih Agi ya Ya mungkin Agi ya Jadi kamu begitu lulus kuliah itu sudah ada utang 140 juta rupiah Itu utang untuk nyekolahin kamu doang Dan 10.000 itu bukan dokter loh 10.000 itu kelas kayak misal sekolahnya di management Bukan yang sekolah dokter, bukan sekolah yang mahal gitu Tapi sekolah yang biasa aja gitu Nah itu di Amerika Nah coba bayangin kalau kita sebagai yang masih muda sekarang Konsumerism 20-30 tahun lagi Kayak aku nih 20 tahun lagi usia aku 50 tahun Nah kalau aku gak nyiapin dari sekarang Itu 20 tahun lagi anakku mau sekolah Misal Wande udah punya anak-anak mau sekolah Gak ada uang Itu anakku akan nangguam utang Satu Kedua 30 tahun dari sekarang Usia aku 30 tahun berarti 30 tahun lagi berarti 60 tahun Kalau dikasih umur panjang Kalau gak nyiapin pensiun Pensiunnya dari Anakku Sandwich generation baru Sandwich generation Dan kok kebayang gak Kalau se-Indonesia raya Yang tadi sekarang katanya 51 juta orang itu Rata-rata sandwich generation nantinya Menghasilkan sandwich generation baru Wah Indonesia kacau Iya kan? Iya betul Nah makanya itu aku mikir Ada gak sih solusi sekarang Yang bisa dilakuin Yang bisa ngubah itu semua Jadi konsumerism jalan-jalan bebas Tapi yang satu lagi Ada satu lagi yang namanya kayak literasi keuangannya naik gitu loh Dan literasi keuangan itu tidak harus selalu tentang cari cuan gitu Tapi mengurangi risiko pun juga salah satu bagian dari literasi keuangan Nah itulah kenapa aku tertarik Karena itunya Visinya adalah mau lihat ke situ Berarti di awal tuh udah ada visi ya ke arah sana ya Betul Nah sepanjang perjalanan kan kalau finansialku sendiri kan udah Awalnya 2013 ya kalau gak salah ya Nah sepanjang dari 2013 sampai dengan 2021 ini Ini sebenarnya apa sih pelajaran yang paling berkesan ya Selama perjalanan membentuk finansialku itu sendiri Kalau yang berkesannya banyak banget sih kok Karena aku sebagai seorang pemilik bisnisnya pun Justru belajar lebih banyak Bukan dari teori Tapi dari praktek kesalahan itu Hal-hal detail tuh banyak banget Hal-hal yang di lapangan ya Iya Terus kalau sudah marketnya pun juga bergeser kok Dari yang 2013 itu banyak generasi Y Generasi Y itu masuk di angkatan kerja baru Sekarang sudah digeser sama angkatan generasi Z Jadi kalau generasi Y itu menurut informasi yang aku dapat Itu orang-orang dengan kelahiran tahun 80 sampai tahun 96 Jadi tahun 97 itu sudah generasi Z Selenial gitu Nah sekarang orang-orang yang generasi Z Kelahiran 97 itu sudah masuk ke angkatan kerja baru Dan cara mereka berpikir Cara mereka bekerja Cara mereka belanjain duit Itu beda banget Beda banget sama yang sebelumnya Mereka berani taking risk Mereka masih FOMO-nya lebih parah Nah itu penting banget Ntar bakal kita bahas juga tuh tentang FOMO itu Gengsinya gede Itu penting Jadi ada perbedaan-perbedaan Antara generasi Y dengan generasi Z ya Iya kelihatan Oke oke Nah jadi Apa namanya kalau misalkan sepanjang perjalanan Melvin dari 2013 sampai 2021 nih Bisa gak diceritain Misalkan tentang ketika menghadapi klien deh Misalkan kan Pasti banyak banget nih klien yang udah dihadapin Ya kan Nah apa sih kondisi klien yang dengan keuangan terparah Yang pernah ditemukan dan kira-kira apa yang bisa dipelajari dari kasus klien tersebut Oke Niko Kalau di kita di finansialku itu Itu tuh ada namanya financial check up Nah financial check up itu nilainya dari antara 0 sampai 100 Oke Terparah yang pernah aku tangani sendiri Karena orang ini tuh nanya lewat aplikasi Terus aku jawabin itu nilainya di 20 20 Dari 100 Wow berarti parah banget sebenarnya ya Iya nilainya 20 Nanti aku kasih lihat deh boleh contekannya Kayak contoh financial check up itu kayak apa Itu nilainya tuh 20 dari 100 Oke Anggap aja nilai tengahnya tuh kalau kuliah itu Boleh dibilang kalau lulus itu apa 50 mungkin ya Mungkin kalau kayak SMA lah 60 mungkin ya 60 60 60 oke berarti ini gak lulus Iya gak lulus jelek banget lagi ya Nilainya jelek banget lagi ya 20 dari 100 Oke Jadi pada saat itu karena waktu itu kasusnya ibu-ibu Terus kalau sudah ada utang cukup gede Sicilannya terlalu gede Terus kalau sudah income nya juga kurang bagus Terus kalau sudah spending nya gede gara-gara dia harus bayarin orang tuanya Oke Jadi kompleks masalahnya Oke Aku tahu sih itu memang case yang berat Tapi case itu tuh aku bantu solve Lebih dari setahun Tapi angkanya udah naik ke 60 Oh berarti ya lumayan lah ya dari 20 ke 60 ya Lumayan pelan-pelan sih Dan kenapa aku berani ngomong ini Karena aku juga udah minta izin cerita ini boleh di share gitu Sebagai sebenarnya nilai berapapun itu bisa dibenerin Asalkan orangnya mau Dan puji Tuhan ya sekarang nilainya udah jauh lebih tinggi Oke berarti ini juga kasih harapan ya sebenarnya buat teman-teman yang di rumah Kalau misalkan nih sekarang ngerasa bahwa keuangannya itu parah banget Selama ada niat Dan memang mau memperbaiki itu pasti bisa ya Bisa Oke oke Nah balik lagi ke pertanyaan Tadi kan dibilang bahwa si ibu ini 20 ya kan Terus misalkan naik jadi 60 Nah kalau kita bicara kondisi keuangan yang ideal Kapan sih seseorang itu dikatakan memiliki keuangan yang belum ideal Dan kapan sudah dikatakan memiliki keuangan ideal Ada kayak checklist-checklistnya gitu nggak sih? Ada, kalau udah aku ada Jadi kalau di Financial Code itu Itu tuh kita punya satu framework Namanya itu Piramida Perencana Keuangan Financial Code Oke Nah itu kita sempurnain dari teori-teori yang pernah ada Dan kita kombin sama kasus yang kita tangani Karena kita di aplikasi itu sudah ribuan case Tiket itu masuk Kalau udah kita coba tangani dan kita coba pelajari dari case-case itu Oke Nah jadi yang pertama Kalau kita ngomong kelas menengah nih kok Anggap aja ada tiga anak tangga Anak tangga satu, kota tengah dua, kota yang tiga Nah katakanlah orang kelas menengah itu ada di anak tangga nomor dua Case pertamaku atau goals pertamaku adalah Jangan sampai orang itu tuh turun ke anak tangga satu Turun kelas Oke Alias bisa bangkrut Oke Nah apa aja nih yang bisa menyebabkan orang bangkrut? Orang bangkrut itu bisa terjadi karena Karena pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran atau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan Oke itu yang pertama Ya misal income nya 10 tapi expense nya 15 Berarti itu udah bisa bangkrut Kedua cicilannya terlalu gede Income nya 10 juta tapi cicilannya bisa 6 juta atau 7 juta Oke Itu bisa bagi bangkrut Oke Ketiga Yang ini yang masalah tadi ibu-ibu juga gak punya dana darurat Jadi kalau orang gak punya dana darurat Kalau ada kondisi tiba-tiba kebutuhan mendadak Ujungnya dia utang Nah kalau utangnya terus nambah Ya ujung-ujungnya gak bakal bisa Bayar Bayar dan akhirnya bangkrut Dan keempat ini masalah banyak kelas menengah dan orang kayak lama Gak punya asuransi Sakit kemudian orang-orang zaman dulu tuh sakitnya adalah cancer Jantung, stroke Nah penyakit-penyakit sejenis itu Itu sekali sakit itu keluar uangnya lumayan gede Satuannya itu sudah bisa ratusan juta bahkan bisa sampai miliaran Kalau dirawat di rumah sakit kayak Singapura Itu di Mount Elizabeth itu Satu kali cancer itu bisa satuan miliaran Oke Sebelum tahun 2000 Aku yakin kalau tahun 2000 ke atas ini Harganya pun juga masih satuannya miliaran Yes Dan itu bisa buat orang bangkrut gak bisa Gitu Nah empat hal ini Kalau misal kita sudah amankan Misal pemasukan lebih besar daripada pengeluaran Punya dana darurat Utangnya senormal Cicilannya tadi ya Cicilannya maksimal 35% Dari income bulanan Terus yang keempat punya insurance Itu paling gak turun kelas Gak turun ke tangga satu tadi Jadi kamu masih di tangga dua Tapi kamu belum bisa tangga tiga Nah supaya naik ke tangga tiga Tapi make sure dulu kamu aman dulu ya Jangan langsung loncat Aman dulu Tangga satunya oke Tangga dua Kalau udah ke tangga tiga Nah ke tangga tiga Itu tuh butuh Nah ini spesifikasinya Di tempat kalian yang koko Ada investment Nah investmentnya itu Lebih banyak biasanya nih ya Kalau masih kelas menengah Income nya masih Sepuluh Atau Masih Masih sampai Puluhan sampai ratusan Itu tuh Masih perlu yang namanya Investment sifatnya capital gain Modalnya digedein Karena kalau modalnya digedein Itu bisa dapet untung Katakanlah didepositoin aja Kalau uang 10 miliar itu udah kerasa Itu deposito aja Kalau itu di dividen Dikasih dividen ke saham 4% Itu juga 10 miliar juga udah kerasa Ya Sekitar Berarti sekitar 400 juta Ya Itu kan udah kerasa Itu Tapi kalau uangnya masih kecil Misal uangnya masih Di rekening masih 50 sampai 100 juta Mau dikasih dividen 4% Itu belum kerasa Betul Masih belum cukup buat hidup Ya 2 juta 4 jutaan lah ya Ya setahun Setahun Nah makanya itu Itu perlu capital gain Gedein modal Nah ketika modalnya itu Udah cukup gede Katakanlah bisa Bisa cukup satuannya Udah miliaran di Indonesia sekarang Itu bisa masuk ke satu Nah satu titik dimana Kita tuh gak perlu kerja capek-capek Untuk dapet income Nah itulah yang disebut Orang-orang luar negeri bilangnya Itu adalah financial freedom Atau kita sebutnya ya Kamu bisa pensiun Karena pengeluaranmu sudah di cover dari Investment atau mungkin aset Passive income Ya passive income Investment income atau passive income Ya itu Itu yang bisa menghasilkan Income dari yang lain Oke 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 jadi Tadi kan udah dibahas nih Kalau misalkan Seseorang Ya misal Apa namanya Jangan sampai Turun kelas Ya kan Tapi ya kalau bisa Naik kelas Betul Nah tadi kan kita udah bahas nih Kalau misalkan Kondisi yang basic Yang perlu dipenuhi Itu kan ada empat tadi ya Betul Ada pendapatan versus pengeluaran Kemudian pendapatan versus cicilan Kemudian dana darurat Sama insurance Betul Nah sekarang kita coba bahas nih Saya juga yakin Ini jadi Kalau mayoritas viewers Yang ada di Yang lagi nonton nih Itu sebenarnya adalah Orang yang mungkin Dia sudah mulai bekerja Atau dia udah mulai Bisnis Jadi kita mungkin Apa namanya Bahas ke yang level Kalau keuangan basic sih Udah aman lah Ya Nah ini pengen naik kelas nih Nah pertanyaannya adalah gini Kan kalau misalkan Orang ada yang bekerja Ada yang bisnis Ya Kalau buat yang bekerja Mungkin lebih enak ya Karena kan penghasilan perbulannya itu Lebih stabil Ya kan Misalkan pendapatan berapa Misalkan 5 juta per bulan Atau 7 juta per bulan Atau 10 juta per bulan Kan dia bisa lebih stabil Tapi kan kalau kita bicara Pebisnis Orang yang baru mulai usaha Itu kan gak stabil Ya Apalagi kalau misalkan Baru awal-awal memulai bisnis Nah pertanyaannya adalah Kira-kira saran keuangan apa nih Yang bisa Pak Melvin kasih Buat para pebisnis Yang lagi baru mulai bisnisnya Ya saran-saran keuangan apa Yang perlu diperhatikan Kalau aku Saranku gini kok Kalau orang-orang yang baru Mulai bisnis Itu tuh fokus Tenggelam aja di bisnisnya Maksudnya Benar-benar ngulik Sampai gimana caranya Si bisnisnya itu Bisa menghasilkan income Cukup besar Untuk membiayai Bisnisnya dan hidupnya dirinya sendiri Oke Karena orang itu Kalau hasil researchku Di materiku juga namanya Income breakthrough Itu tuh ada 2 jenis income Ada yang jenisnya itu Anak tangga Stabil Kayak karyawan Misal Tahun ini gajian Katakanlah per bulan 5 Tahun depan naik Kemudian dia bentuk Anak tangga terus Tapi ada juga yang Sifatnya memang Pemilik bisnis Kadang naik Kadang turun Kadang naik lagi Kadang turun lagi Nah Kalau misal Kita memang Ini cara berpikirnya Cara berpikir korporasi Jadi kalau di korporasi Pemilik bisnis itu digaji Mau gajinya berapapun Itu ada gaji Nah Menurutku Pemilik bisnis pun Walaupun kecil Dia komit Untuk gaji dirinya sendiri Oke Gitu Komit gaji dirinya sendiri Jadi Hitung Kalau misal Waktunya kita Buat kerja itu Dihargain dengan Wajar Oke Gak terlalu murah Gak terlalu mahal Wajar Nah kalau misal Gini Bisnisnya baru pertama kali Banget lahir Nah kalau sudah Misal bisnisnya Warung kopi gitu Pertama kali lahir Terus belum ada Store manager Atau orang yang Tanggung jawab Ya tanggung jawab Untuk store gitu Berarti kita harus Ngurus sendiri Nah ini logika Berpikirnya gini kok Seandainya Aku cari store manager Kira-kira harganya berapa Katakanlah Kalau di market Kalau ada orang yang Mau lamar kerja Jadi store manager Minta gaji Katakanlah 6 juta Nah kamu sendiri Dihargain berapa Misal Kamu harusnya Dihargain sama 6 juta Oke Tapi bisnismu Belum bisa gaji 6 juta Yang bisa dilakuin apa Bisnismu bisa gaji berapa 3 juta Yaudah Gak apa-apa Cashnya 3 juta Tapi di catatan keuangan Ada utang gaji 3 juta Ke Ke owner Gak apa-apa Nanti ketika bisnisnya Udah lebih gede Itu bayar utang gaji Boleh gak Ya boleh aja Tapi kamu tetap digaji Atau didapat income Sesuai dengan kapasitasnya Yang jadi sering masalah Kayak gini kok Ketika pertama-tama Belum bisa digaji Akhirnya tidak digaji Atau digaji rendah Akhirnya demotivate Demotivate Si pemilik bisnisnya Demotivate Jadi kalau udah Dia mendingin Mendingin gue kerja kantoran Daripada kerja di perusahaan sendiri Jadi gak passionate lagi Passionate itu awal Apinya itu lagi Ignite gitu Ignite itu apa ya Bencar Tapi begitu Sudah jalan Terus begitu Begitu Terus Tanpa ada motivasi kuat Atau malah demotivate Itu malah nanti Apinya Mati Ketika apinya mati Itu semua masalah keuangan Atau semua hal-hal keuangan Itu berantakan semua Oke Oke Nah gimana caranya Memisahkan keuangan Ya Antara buat personal Dengan buat si bisnisnya sendiri Ada tips-tipsnya gak? Kalau aku Gini Kalau aku dari Dulu pertama kali aku bisnis Sebelum tahu tentang ilmu keuangan Itu kecampur aduk Berantakan Nah Akhirnya setelah tahu Bisnis dan bikin sendiri Yang lebih proper Itu kita bikin rekening berbeda Oke Jadi kalau misal Finansialku Ini kan PT-nya atas nama Solusi Finansialku Indonesia Nah itu ada rekening khusus Atas nama PT Nah Melvin ada rekening pribadi sendiri Atas nama Melvin Mumpuni Jadi itu dua hal yang Terpisah Jadi laporan keuangannya pun Seperti yang kita lakukan sekarang Kita juga lagi audit laporan Yang di audit adalah laporan yang PT Oke Jadi sebaiknya terpisah ya Terpisah dan harus punya catatan Penting banget tuh Selanjutnya nih Ini kan Ya kita tahu ya Bahwa kita ini hidup di zaman Sosial media Oke Dan banyak orang yang beli barang itu Bukan karena butuh Tapi karena untuk Menaikan status sosialnya Oke Kalau menurut dari sudut pandang Financial planning sendiri Ini hal yang baik atau tidak Dan suggestion apa nih Yang bisa dikasih Aku susah ya Kalau jawab baik atau tidak ya Tapi gini Karena aku pribadi ya Aku tuh dipesarkan oleh Papi Mami yang gak FOMO Gak tau Aku juga gak Ya sama Dulu kan ya Mungkin kan kalau kita bicara Sosial media kan Ya 5 tahun belakangan ini mungkin ya Kalau lebih ya Kalau dulu sih gak terlalu Ya jadi Jadi kayak Misal pun yang lain punya Mobil baru gitu Terus kita Belum ganti mobil So Ya kenapa harus gitu Kita gak ada Desakan atau gak ada Keharusan Justru kalau Buat aku ya kok Kalau misal mau pamer Mendingan aku sewa Daripada beli Iya Tiap tahun ganti mobil Kan bisa ke track Ya kan kita bisa punya sahamnya Apa namanya Kayak Apa ya Asaren Oh Asaren ya ASSA gitu kan Itu kan gantiin mobil Kayaknya buat aku Kenapa harus Kenapa kalau misal Memang niatnya itu Untuk FOMO Untuk Untuk pamer Kenapa kamu harus beli Kenapa gak sewa aja Itu satu Tapi kalau misal Masalah FOMO itu Benar atau salah Kembali ke masing-masing Teman-teman Karena My job Bukan untuk Ngatakan benar atau salah Itu Masing-masing orang Kalau sudah dewasa Ya berpikir Pasti ada Pasti ada Konsekuensinya Nah Tapi kalau misal Kamu FOMO Ya gak apa-apa Kalau kamu bisa cari duitnya terus Dan kalau kamu bisa Kalau kamu sudah bisa mengatakan Enough One day Is it Apa It is enough Kamu akan lebih bahagia Believe it Jadi gini Aku tuh selalu mengatakan Gini kok Hidup kita itu Ini gara-gara Waktu itu pernah Tenis di lapangan Terus ketemu om-om Om-om ini ngasih Gambaran bagus Jadi gini Kita tuh punya Kita hidup kita itu Kayak kertas A3 Warna putih Nah Yang mau menggambar Isinya itu Kamu yang gambar sendiri Bebas kamu mau gambar Apapun itu Atau kamu Gambar itu Karena disuruh Sama orang lain Vin Gambar gunung Gambar gunung Jangan lupa Sawahnya Kalau sudah kita gambar sawahnya Nah Atau kamu gambar Karena kamu pengen gambar Kamu gambar pantai Atau apa ya Sesuai imajinasi kita Nah kalau kamu FOMO Hidupmu itu Digambar sama orang lain Misal Orang lain Sekarang lagi Pakai iPhone seri terbaru Vin beli juga dong Ikutan beli Sekarang pakai mobil Yang merek X Keluaran terbaru Vin beli dong Ikutan beli Jadi kertasmu itu Gambarnya bagus Tapi itu disuruh Orang lain Bukan karena Kamu yang pengen gambar Nah Kalau ditanya Emang salah gak sih Disuruh orang lain gambar Enggak Kalau kamu mau Karena Kita cuma bisa gambar Sehidup kita Sama sekali Jadi pilihannya Kamu mau digambar Sama kamu sendiri Niatmu sendiri Atau mau Nunggu orang lain Perintah kamu Itu analoginya Bagus banget tuh Jadi ingat ya Teman-teman ya Kalau misalkan Yang lagi Apa Sekarang nih Lagi galau Aduh Kalau misalkan gak beli Nanti diomongin Sama Piers Itu tadi tuh Jadi kita mau Gambar karena Atas keinginan kita sendiri Atau Karena keinginan orang lain Anyway Kan juga Ada yang banyak yang bilang juga Bahwa Kita gak perlu Dengerin kata orang lain Karena orang lain juga Gak bayarin bill kita juga ya Bener juga Jadi itu tips juga tuh Jadi kalau misalkan Apa namanya Lagi galau Beli atau enggak Coba aja pikir Toh dia gak akan Bayarin bill gue Kalau misalkan gue sakit Kalau sampai kepaksa banget Sewa aja udah Buat ngimbangin Dengan biaya yang lebih murah Oke oke Nah balik lagi Kalau misalkan Melvin sendiri Lebih prefer Membeli barang yang Mahal Tapi sesuai dengan Kualitasnya Atau Kualitas yang biasa aja Tapi mungkin kurang awet Karena kan balik lagi nih Nyambung dengan pertanyaan sebelumnya Kita jaman Di jaman sosial media Oke Kalau sekarang sendiri Aku pribadi nih ya Tahapan hidupku sekarang ini Masih di fungsionalitas Oke Belum di art Oke Maksudnya gini Kalau kita belum ada duitnya Kalau lihat jam Rolex Itu bener kata Deddy Ngapain sih beli jam semalini Tapi once ada duitnya Kita ngomong Oh ini art Jadi beda gitu Saat ini Aku belum di masa Atau di fase Sampai menghargai Karena art Belum bisa segitu Karena ada kebutuhan-kebutuhan lain Nah makanya Aku sekarang beli karena fungsi Mas Ian Oke Jadi kalau misalnya fungsinya masih oke Fungsi itu bukan cuma fungsi asal jalan Tapi juga Kualitas Kualitas Kalau sudah juga prestis Dan maksudnya masih ada Untuk ketemu orang Masih pantas gak Dan lain sebagainya Makanya aku pilih Mahal Tapi masih bisa kepake Agak panjang dan lama Itu masih oke Oke Daripada asal beli Kalau udah gak kepake Itu nyampah Bagus juga Ya jadi sama sih Lebih ke Jadi sebenarnya Merak ada Ya maksudnya ngeliat merak juga Cuman bukan itu yang jadi patokan utamanya Tapi lebih ke oke Meraknya ini Tapi kualitasnya bagus atau enggak Jadi lebih ke Apa namanya Lebih ngeliatin kualitasnya gitu Fungsi ya Fungsi you Oke Nah pertanyaan ke delapan nih Menarik nih Sebenarnya Nah pertanyaan ke delapan itu Eh pertanyaan selanjutnya adalah Di kondisi keuangan seperti apa Seseorang itu bisa dikatakan Layak untuk menikah di jaman dewasa ini Wah susah Susah ya gue Ada gak sih checklist-checklistnya tuh Kalau dari ilmu financial panelnya gak ada checklist Tapi kalau aku pribadi Secara individual aku pasti punya checklist Kayak Paling gak harus punya Rumah atau tempat gitu Oke Mau itu masih KPR kayak atau enggak Tapi ada tempat Oke tempat ya Buat nanti tinggal gitu Buat tempat tinggal ya Kalau buat aku Pesta pernikahan itu tidak harus mewah Karena pesta pernikahan tuh Sifatnya tuh opsional Kalau yang wajibnya itu Menurut undang-undang itu Satu tuh nikah tuh harus sesuai agama Yes Satu tuh lagi sesuai pemerintah Kalau pemerintah tuh ada di KUA Atau juga di catatan sipil Itu doang Nah kalau sudah kalau masalah income Paling gak bisa membiayai untuk keluarga Oke Berapa bulan ada ini gak parameternya? Berapa bulannya sih Kalau sekarang sih aku gak ada parameter khusus Tapi kalau dana darurat itu kalau single Itu paling gak 6 kali pengeluaran 6 kali Tapi kalau nanti sudah menikah Paling gak 9 kali pengeluaran Oh berarti kalau misalkan Misalkan nih pengeluaran bulanannya Katakanlah misalkan 10 juta deh ya 60 juta berarti 60 juta kalau single Tapi kan ketika kita mau menikah Berarti setidaknya dana darat tadi Misalkan 90 juta Asumsinya expense-nya gak naik banyak Asumsinya expense-nya gak naik banyak Itu yang pertama Kemudian tadi tempat tinggal Kemudian kalau kayak Perlu gak sih misalkan nih Gaji Ada gak sih aturan misalkan Menikah kalau misalkan gaji Atau penghasilan bulanannya minimal sekian gitu Kalau aku pribadi sih Belum ada ya Angka minimal berapa ya Karena nanti kan kalau income itu kan Ngikut ke expense kan Yang paling penting Satu Ada income-nya dulu Makanya aku kurang setujunya dengan Istilah menikah muda Menikah muda itu lulus kuliah Nikah gitu Apalagi kalau lulus kuliah Belum punya income Itu yang jadi masalah Buru-buru nikah ngebet Kalau istilah Leksto Kalau Leksto bilang apa Ngebet tuskawinus Ngebet kawin itu Udah ngebet kawin Tahu-taunya di belakangnya yang repot ya Iya Itu repot nanti Karena aku yakin kok Kalau orang menikah itu Nanti expense-nya juga akan meningkat juga Pasti Tapi ketika seseorang menikah Yang mikirin Keuangan itu gak cuma satu orang Jadinya dua orang Jadi bisa diajak Ada teman ngobrol gitu Teman diskusi ya Oke menarik tuh ya Jadi kalau misalkan buat yang sekarang Lagi mau Mempersiapkan pernikahan Ya tadi beberapa checklist Yang mungkin perlu di Persiapkan Ya Tapi harusnya kokoh yang lebih ahli Sini Karena gue sudah terbukti Tapi punya anak Problemnya waktu Waktu Saya menikah Tahun 2015 Ya itu Apa jaman gak Seperti sekarang gitu Jadi Ya gak terlalu banyak mikir Gimana lah Yang penting waktu itu Dia dapet income Ya kan Tempat tinggal ada Ya bener juga sih Dan udah invest Ya kan Jadi Yaudah jalan aja gitu Gak-gak Terlalu banyak pertimbangan Tapi kan kayaknya tau 2021 ini Kayak pertimbangan lebih Lebih gimana gitu Dan itulah kenapa kok Kalau kita menikahnya itu Makin telat Itu makin lama nikahnya Karena orang ketika usianya Sudah makin Tua Ya kan Itu tuh takutnya itu Lebih banyak Iya Bener-bener Kerasa gak sih Waktu Mungkin lima tahun lalu Koko invest Atau kita masih invest Sama tahun sekarang kita invest Kaya itu kayak mikirnya Panjang banget 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 Karena ya iya Tanggungannya beda Dulu belum ada tanggungan Sekarang udah ada tanggungan Oke Nah Pertanyaan selanjutnya nih Kan Ya Di tahun 2021 ini Banyak Banyak orang yang Lebih banyak Mengeluarkan uang Untuk konsumsi Ketimbang investasi Nah Kalau dari sudut pandang Mbak Melvin sendiri Dari Sekarang dibandingkan Dengan let's say Misalkan Lima atau sepuluh tahun lagi Orang akan Lebih banyak yang Aware dengan investasi Atau malah Sebaliknya Malah akan makin turun Karena kan sekarang Banyak banget nih yang Ah investasi nantilah Oang apa Kita kan YOLO nih Ya you only live once Ya kan Buat apa investasi Nanti aja Kalau menurut pandangan Dari financial planning sendiri Gimana Gini kok Aku tuh punya data Nanti bisa ditampilin juga Aku sampein Jadi ketika tahun 2013 Di industri keuangan Itu tuh tingkat literasi Keuangan Indonesia tuh Sekitar 20, sekian persen Nanti kalau salah Tolong dikoreksi ya Karena Datanya seingatku 20-an persen Oke Nah itu aku punya data itu Aku interval 3 tahun Jadi 2013 2016 2019 Kau udah dibandingin Langsung data tahun 2020 Oke Data 2020 tuh Seingat aku Itu angkanya Udah 40-an persen Literasinya Ya Lumayan ya Tinggi ya 7 tahun kerja Itu ningkatin 20% literasi keuangan Oke Orang yang investasi Di pasar modal Tahun 2013 Itu sekitar 500 ribuan orang Yes Nah sama seperti Interval 3 tahun Aku punya datanya Interval 3 tahun ke 2016 2019 Di 2020 kemarin Itu sekitar 3,6 juta Sampai 4 juta Oke Investor Oke Jadi dalam waktu 7 tahun kerja Itu dari 500 ribu Nyampe ke Sekitar katakanlah 4 juta lah ya Itu kan kurang lebih 8 kali Berarti 7-8 kali Lipat gitu kan Yes Tapi teman-teman Jumlah Populasi Indonesia Itu juga bertambah Iya Dari tahun 2013 itu Seingatku masih Di bawah 250 juta Oke Mungkin sekitar 230-an juta Nah sekarang Menurut data Itu tuh Jumlah orang Indonesia Itu sudah sekitar 260-270 juta orang Berarti naiknya 30-40 juta Tapi yang Populasinya nambah Populasinya nambah 30-40 juta Tapi yang Jadi investor Di pasar modal Cuma nambah Berarti sekitar 3,5 juta Gitu ya Iya Itu Itu tata yang Lampau Nah kalau data yang Masa depan Apakah akan Seperti itu Apakah akan Kenaikannya Linear Seperti itu Kita tarik Ke garis Linear Atau akan terjadi Peningkatan yang signifikan Seperti eksponensial Menurutku Ada potensi Kenaikan itu Eksponensial Ada potensi Oke Logikanya gini Pada saat itu Jaman kita kecil Kita kalau mau belanja Itu kan pergi ke mall Lihat promo Kalau di mall Nah tapi Dengan adanya teknologi Sekarang bangun pagi aja Sudah ada notifikasi Dari yang warna hijau Orange Sendiru Ada diskon Apalagi Kalau tanggalnya Tanggal cantik Satu-satu Dua-dua Dan seterusnya Sehingga Angka belanjanya Itu semakin tinggi Bener kan? Bener Nah aku Aku cuma berpikir Apakah cara yang sama Itu tuh juga bisa Dipakai Untuk hal investment Dengan adanya teknologi Apapun itu teknologinya Sehingga orang-orang itu Lebih mudah Ketika berinvestasi Karena belanja Misalnya nih ya teman-teman Kamu belanja Tas senilai 1 juta Kamu belanja saham Senilai 1 juta Itu kan sama-sama keluar uang Cuman beda aja Keluarnya kemana Kan sama-sama keluar uang Nah Kalau misal ada Apa E-commerce warna hijau Orange dan biru Aku membayangkan Kayak ada e-commerce Untuk investasi Atau teknologi apalah Itu namanya Yang bisa jadi Itu akan membuat Orang itu Lebih gampang Berinvestasi Menurutku Bisa ada kemungkinan Tapi ada gak kemungkinan Itu jauh lebih Kecil lagi Angkanya Malah bukannya naik Tapi malah Pertumbuhannya Pertumbuhannya malah turun gitu Bisa aja Ketika Gini Karena kenyataannya Teman-teman Zaman dulu Consumerism itu Didrive dengan kartu kredit Setauku Angka kartu kredit itu Bisa sampai Puluhan triliun per bulan Belasan sampai puluhan triliun per bulan Setauku ya Tapi correct me if I'm wrong Nah kalau Pay later Di satu e-commerce Itu satunya bisa satu triliunan kok Per bulan Itu satu e-commerce Nah di Indonesia e-commerce nya ada warna apa aja Kumpulin aja Belum pinjol Jadi kalau zaman dulu Consumerism itu didrive Uang yang sudah kamu punya Dispending Zaman yang akan datang Consumerism itu didrive Uang yang belum kamu punya Dispending Lebih bahaya Sekarang ya Lebih bahaya lagi ya Kalau yang zaman papi-mami kita Uangnya harus punya dulu Baru spending Zaman sekarang Uangnya belum ada di rekening kita Udah dispending Keren Nah kalau kita bicara Investment nih Kan pasti banyak orang Pengen naik last Balik lagi Oke lah Untuk keuangan dasarnya Udah bisa dipenuhin Pengen naik last Supaya bisa invest Gitu ya Nah Sebenarnya kalau misalkan Ada orang yang baru Mau mulai investasi Instrumen apa Yang akan direkomendasikan Ada gak sih Journey-journey nya Atau Ya hajar aja Kalau aku gini kok Kalau aku ya Kalau misal dia sudah Ceklisnya lengkap semua Itu harusnya udah punya Dana darurat Nah kalau kamu belum punya Dana darurat Kamu start dari reksa dana Pasar uang boleh Emas pun boleh Itu untuk dana darurat Tapi begitu itu sudah beres Saranku Anggap aja kamu sudah Belajar tentang saham Atau belajar reksa dana Kamu mulai investasi itu Ya Investasi kan kendaraan Kalau di kita tuh Untuk kelas menengah Investasi itu kendaraan Untuk nyampe ke tujuan keuangan Nah Itu Kalau istilahku tuh Dibagi uangnya Jadi dialokasikannya tuh Bisa-bisa Ada di reksa dana Ada di saham Dan lain sebagainya Dan saranku Jangan melihat Seperti anak SD naik kelas Misal Pertama kali Reksada pasar uang Kau udah naik kelas Ke reksa dana pendapatan tetap Kau udah reksa dana campuran Nah kau usah Reksada saham Kau udah saham Habis saham naik kelas apa lagi Mau ke Apa Mau ke forex Kau udah habis forex apa Kripto Habis kripto kamu mau apa Mau ke kasino sekalian Tapi aku naik kelas Bukan gitu Caranya bukan naik kelas Kalau menurutku Tapi lebih ke Sekarang nih Aku misal mau beli rumah Aku butuh Katakan beli rumah tuh Butuh modal DP nya doang 300 juta Sekarang aku baru punya 50 juta Tapi tiap bulan Aku bisa nabung 5 juta Atau bisa invest 5 juta Nah gimana nih Dari 50 juta Plus investasi 5 juta Per bulan nih Bisa nyampe ke Untuk DP rumahku Yang 300 juta Caranya begitu Jadi bukan Apa namanya Lebih ke Apa tujuan keuangan Masing-masing ya Karena kan tujuan keuangan orang Kan beda-beda Ada misalkan Untuk tujuan keuangan Jangka pendek Jangka menengah Atau jangka panjang Untuk dana pensiun Betul Oh jadi Berarti bisa dibilang Kayak Goal based investing Bener gak? Yes yes Namanya goal based investing Goal based investing ya Jadi Goal based investing Mungkin boleh dijelasin lagi nih Mungkin ada teman-teman yang Apa sih goal based investing Nah ini jadi Menarik nih Jadi bukan naik kelas Tapi lebih ke goal based investing Karena instrumen investasi yang satu Mungkin lebih cocok buat jangka pendek Yang satu Buat jangka panjang Nah mungkin boleh dijelasin lebih lanjut Ya sebelum masuk ke goal based investment Tak ceritain satu hal ya Jadi gini Orang kaya Itu investasi Yes Orang kelas menengah Investasi Yes Kalau orang Yang belum kelas menengah Investasi gak Bisa jadi gak Karena apa? Karena uangnya aja gak ada Yang diinvestasiin Jadi belum ngomong investasi Tapi nambah income Nah kalau kelas menengah Sama-sama investasi Tapi fungsinya berbeda Kalau kelas menengah Itu tantangannya Tantangannya Maunya banyak Mau beli rumah Mau nyekolahin anak Atau mau nikah Nyekolahin anak Kalau ada mau pensiun Dan lain sebagainya Tapi uangnya terbatas Jadi harus di planning Setiap kali uang mau keluar Itu di planning Ini untuk kebutuhan sekarang Sama yang akan datang Nah beda sama orang kaya Kalau orang kaya Mau invest Itu tujuannya tidak untuk goal Untuk tujuan keuangan tertentu Contoh gini Ada orang kaya Besok anaknya mau kuliah Ke luar negeri Dia gak perlu nabung kok Pecahin deposito aja Anak perangkat Bener kan? Tapi privilege itu Tidak ditemukan Atau tidak didapat Sama kelas menengah Jadi kelas menengah Ketika anaknya Mau harus pergi kuliah Ke Amerika Katakanlah biaya Di Amerika Katakanlah sampai 2 miliar Sampai lulus Itu tuju harus disiapin Jauh-jauh hari Atau mau beli rumah Harga 300 juta Untuk DP nya doang Itu disiapin beberapa tahun Tapi kalau untuk kelas Orang kaya 300 juta Besok transfer aja Beda Nah makanya itu Ada istilah dari Amerika Namanya itu Goal based investment Untuk kelas menengah Jadi bagaimana sih caranya Kelas menengah itu bisa Wujudin tujuannya dia Wujudin mimpi-mimpinya dia Lewat investmentnya itu Namanya goal based investment Investasi kita itu Didrive atas tujuan keuangan kita Nah itulah yang aku Rekomendasiin untuk Kelas menengah Ketika berinvestasi I see Nah balik lagi Kalau misalkan untuk Jangka pendek deh Apa aja instrumen ini Kalau jangka pendek Di tempat finansial Itu antara 0 Sampai 1 tahun Itu tuh Kalau 0 sampai 1 tahun Kita lebih banyak ke Misalnya ya Reksian dan pasaran uang Atau mungkin di deposito Atau surat utang Jangka pendek Itu biasanya ada P2P lending yang untuk 4 bulan 5 bulan Itu masih bisa Tapi pilih yang Ada akunan dan lain sebagainya Untuk jagain keamanan Tapi kalau untuk Jangka yang agak Menengah 1 sampai 5 tahun Itu sudah lebih banyak Bisa ke Reksian pendapatan tetap Reksian campuran Saham Sampai sahamnya juga Atau peer-to-peer lending Tapi yang berbeda adalah Komposisinya Komposisinya ya Jadi balik lagi Kalau misalkan Kebutuhannya lagi Banyaknya itu Di jangka pendek Mungkin bobotnya Yang disarankan Lebih banyak ke Yang instrumen seperti Reksian dan pasar uang Tadi Tapi kalau misalkan Oke nih Yang jangka pendeknya Udah relatif aman lah Banyaknya adalah Untuk menyiapkan Jangka menengah Misalkan Itu lebih banyak Proporsinya di Misalkan kayak Tadi obligasi Saham dan lain sebagainya Betul Kan kalau kita bicara Investasi kan Nggak selalu Mengenai uang Ada investasi Kesehatan Pendidikan Network Nah Kalau menurut Melvin sendiri Mana yang harus Diprioritaskan terlebih dahulu Kalau misalnya Kalau menurutku nih Sampai Income itu Kalau ngomongin tentang investasi yang disitu tuh Aku jadi refernya ke income Jadi income tuh ada tiga Penghasilan aktif Penghasilan investasi Penghasilan pasif Nah dari tiga hal ini Kalau misalnya kita masih awal banget Masih muda banget Atau masih start Awal karir Itu tuh lebih gedein Penghasilan aktif Oke Penghasilan aktif tuh Adalah gini Pokoknya kamu kerja Nukerin waktu Tenaga pikiran Perasaan Itu dapet uang Udah Perasaan juga ya Ya Dimarahin bos Iya Oke Aku yakin Walaupun koko Setenang ini Pasti pernah marah-marah juga Gak kan Gak kan Ditodong Nah Kalau misalnya kayak gitu Itu yang dibutuhin itu Investasi di Kalau misalnya ngejar penghasilannya Aktif income tuh Investasi di Knowledge Oke Yang tadinya kamu Gak tau jadi tau Itu knowledge Investasi di skills Yang tadinya gak bisa jadi bisa Satu lagi Investasi di Kenalan atau network Yang tadinya kamu gak kenal jadi kenal Contoh ya Misal teman-teman Misal kamu sekarang ini Desain grafis Desain grafis itu orang yang Mendesain kan Di sebuah perusahaan Tadinya kamu gak bisa Pake Adobe Photoshop Kamu belajar Gimana caranya Pake Adobe Photoshop Itu Itu namanya Knowledge kamu tambahin Misal kamu lihat dari Youtube gitu Tapi kalau lihat doang Belum tentu kamu punya skill Nah makanya kamu praktek Yang tadinya gak bisa Jadi bisa pake Adobe Photoshop Bikin logo Atau bikin banner Nah ketika Ketika kamu kumpul Sama komunitas Kamu kenalan nih Ada senior-senior Siapa tahu Kamu dapat kerjaan tambahan Dari senior-senior itu Siapa tahu ada yang butuh Eh aku butuh Ini dong Asisten buat Ada proyek nih Bikin ini Oh yaudah Aku bantu deh Sebagai freelance Nah disitu kamu bisa Nambah income Itu awalnya Itu lebih gede Daripada Invest Karena awal karir Kamu baru income Misal katakanlah 5 juta Untuk menghasilkan 5 juta per bulan Dari investment Itu tuh gak cukup Dengan modal 5 juta rupiah Investment loh ya Bukan trading Investment Tapi kalau kamu Misal kamu magang Kamu atau kamu Nambah kerjaan lagi Side job Atau kerjaan sampingan Itu dapat 1 juta 2 juta per bulan Itu masih masuk akal Misal tadinya Kamu kerja di perusahaan Digaji 5 juta Tapi kamu ikutan Apa ya Freelance Untuk Desain grafis juga Itu bayarannya bisa 1-2 juta lagi Kalau 5 juta ditambah 2 juta Itu hampir nambah 50% Dari income-nya Hampir 50% Kan lumayan Daripada ngejar 2 juta di Investasi Karena itu belum cukup Returnnya belum Belum besar lah ya Kasarnya Ya Kalau kamu investasi 2 juta Mau return 100% pun Nambahnya juga 2 juta Itu belum gede I see I see Oke Nah Bicara mengenai Sandwich Sandwich Generation Ya ini kan kita Hidup di zaman Mungkin banyak orang Yang juga ngerasain Tentang Sandwich Generation Kepepet ya Kepepet Atas bawah Apa sih saran-saran Yang bisa diberikan Untuk Generasi Sandwich ini Supaya mereka Bisa mulai investasi Kalau yang pertama Saranku nih ya Kalau Sandwich Generation tuh Gini kok Sandwich Generation tuh Kesulitan utamanya tuh Income-nya oke Biasanya Ini kasus-kasus Yang udah aku alamin Income-nya oke Katakanlah single Tapi income-nya bisa 10-15 juta Single Di kota Bukan sejakarta Tapi Di bawahnya Jakarta Gitu lah ya Itu kan udah oke Tapi pengeluarannya dia tuh Bisa 80% 90% kok Jadi gak ada uang Yang dipakai Buat invest Itu masalah besarnya Oke Bukan masalah income-nya kekecilan Tapi pengeluarnya besar Nah Oleh sebab itu Saranku Yang pertama tuh Pasti ngobrol dulu Sama si papi-maminya Plus adiknya Kalau anaknya Ya udah tanggung jawab kamu lah Kamu yang bikin Atau kamu ngobrol sama adik kamu Jadi pilihannya dua Apakah bisa nambah income Atau bisa ngurangi pengeluaran Tapi satu keluarga Nah Coba cari cara Mau nambah 500 ribu kek Mau nambah 1 juta kek Yang penting ada tambahan dulu Oke Nah Dari kamunya pribadi Tambah active income Itu yang nomor dua Jadi selain kamu minta Keluarga kamu nambah Kamunya sendiri pun juga Cari cara nambah Nah Ketika sudah nambah Step 3 Itu amanin dulu langsung Semua yang namanya Keamanan keuangan Supaya kamu gak turun dulu Biasanya Kok yang nyebabin Sandwich Nation itu Gak bisa keluar Karena sering kepepet Dan gak punya uang Dan ada Akhirnya minjem Kodoh muter terus Bertahun-tahun Itu yang kejadian Kalau kamu sudah aman Dan keempat Tugas kamu adalah gini Misal nih Ini anggap aja udah aman Udah income-nya udah mulai ketutup gitu ya Walaupun gak gede Tapi udah nambah Nah kamu mulai cari Misal Sebulan kamu bisa Kamu Kamu sendiri nabung katakanlah bisa 1 juta Dari papi yang mami kamu kerja Bisa nabung 1 juta Adik kamu bisa 1 juta Berarti kekumpul tiap bulan 3 juta Setahun kerja 36 juta Ditabungan gitu Nah kalau di Bandung 36 juta itu masih bisa ditukar Sama 1 bisnis kebab kok Maksudnya bukan Gak harus bisnis kebab ya Tapi apapun itu bisnisnya Warah laba gitu Beli warah laba Yang bukan yang gede-gede Tapi yang penting ada dulu Gitu Nah 1 bisnis kebab Itu bisa menghasilkan Tambahan income 3-4 juta Profit Net profit Nah 3-4 juta itu bisa dipakai Buat membiayai orang tua Nah seandainya nanti One day pengeluaran orang tua Sampai 10 juta Berarti butuh 3 kebab 3 cabang Ya udah beli 3 cabang Atau pilih 1 warah laba Yang lebih gede Kalau kamu menguasainya Yang simple-simple bisnisnya Mau kebab aja Yaudah gak apa-apa Kebab aja Itu bisa dimanage Sama orang tua kamu juga Karena bisnisnya gak terlalu repot Atau juga bisa dimanage Sama adik Atau kamu bayar Seseorang pun juga masih bisa kepegang Tapi itu sudah mindahin Active income-nya kita Jadi passive income-nya dulu Buat bantuin orang tua Nah setelah itu beres Itu punya uang fokus Digeber buat investment Karena yang tadinya katakanlah pengeluaran Income 15 juta Tapi katakanlah 13 juta buat spend Sekarang ketika semua kebutuhan orang tua Sudah terpenuhi Adik juga sudah terpenuhi 13 jutanya mau dibuat apa? Invest Kalau invest 13 juta per bulan Itu efeknya kencang Kerasa gitu Lebih-lebih berasa ya? Ya 13 x 12 sebulan itu berarti sekitar Sekitar 156 Ya itu kan kerasa gitu Setahun itu nambah 150 Tahun kedua 150 lagi Itu lebih cepat jalan gitu Nah gitu Oke Ini pertanyaan terakhir nih Ini yang lagi hangat juga dibicarakan sekarang Tentang investasi di aset kripto Oh menarik Misalkan bitcoin, ethereum dan lain sebagainya Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang Melvin Sebagai seorang financial planner Itu gimana sih menyikapi seseorang investasi di kripto itu hal yang boleh atau tidak Kemudian ya gimana sih pandangan dari seorang financial planner tentang aset kripto? Jadi gini kok Kalau ini jawaban bukan sebagai Aku sebagai financial planner secara umum Tapi ini khusus ya subjektif Jadi kalau sudut pandang kita Karena finansialku ini Kita satu-satunya perusahaan perencanaan keuangan yang sudah tertaftar di OJK Jadi kita punya concern Apakah bitcoin atau cryptocurrency ini itu sudah legal di Indonesia Yang jelas bukan di bawah OJK Nah menurut berita terakhir yang aku dapat itu di bawah Pak Peti ya Kementerian Perdagangan Tapi apakah barangnya itu sudah disahkan atau belum Aku kok belum dapat kabarnya nih kok Jadi aku belum bisa advice ke situ Cuma kalau ditanya apakah ngikutin Ngikutin Ceritanya aku juga ngikutin Karena aku benar-benar tertarik dengan cryptocurrency ini Terlebih teknologi yang namanya Blockchain Blockchain Itu teknologi Karena aku juga suka ditipi gedang teknologi Aku ngikutin blockchainnya itu Jadi teman-teman Cryptocurrency itu Kalau menurutku Sebelum invest atau bukan invest ya Beli di situ Itu tuh kamu benar-benar Perhatikan atau kamu pelajari Apa yang kamu beli Kalau orang kaya Katakanlah punya kekayaan 10 miliar Misalnya dia beli crypto 10 juta Atau sampai 100 juta Itu hilang 100% pun gak ada masalah Ya Kayak Kayak orang kerasa dicupit gitu Tapi gak ditikam Cuma sakit dikit lah ya Dicupit ya Tapi beda cerita Kalau kamu baru punya kekayaan Katakanlah 1M Terus kehilangan 100 juta Atau kehilangan 10 juta Itu juga sudah mulai kerasa kayak ditikam gitu Ya kan Nah Apalagi orang-orang yang iseng-iseng keluar uang Punya 1 juta, 2 juta gitu Anggap aja kayak Yaudah lah buat iseng-iseng Beli lah Kalau rugi 1 juta, 2 juta gak ada masalah Gak ada masalah kok Rugi 1, 2 juta gak ada masalah Tapi nanti habitnya kebentuk Habitnya itu kebentuk Habit apa? Gambling Gimana caranya perusahaan-perusahaan Sekelas kayak model kasino itu Membuat orang itu petah di dalamnya Edik Start small Start small Tapi begitu sudah start small Udah edik Dia akan nambah Nambah, 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 nambah Terus sampai Sampai satu titik Kamu gak kerasa Uang kamu udah bakal abis Yang dibentuk adalah habitnya Karena ketika orang sudah masuk ke fase Untung gede dan lain sebagainya Itu akan terjadi Irrationality Jadi caranya berpikir Jadi gak rasional Salah satu contohnya Yang sudah aku coba Itu ada salah satu platform Tapi aku gak bisa sebut merknya Awal-awalnya Kalau misal Koko atau teman-teman invest Atau beli lah Bukan invest Istilahnya kita beli aja dah Beli cryptocurrency Apapun itu Pakai uang sendiri Dikatakanlah 5 juta, 10 juta It's okay Serugi-ruginya itu 10 juta Nah Tapi si platform ini itu Memberikan pinjaman Atau limit Sampai 500 juta Nah Logikanya nih Aku mau tanya nih Ketika kamu dengan uang kamu 10 juta Dan mendapatkan profit Dan profitnya itu signifikan Katakanlah Doge Orang-orang sebutnya Dari harga 700 perak Bisa jadi satuan Sampai 6.000 perak Nah Tapi pak Kamu cuma punya uang 10 juta Yang ada di otak kamu Ya sayang Cuma 10 juta Coba kalau punya uang lebih banyak Coba kalau misal Ini 100 juta Naik Berapa kali lipat uangku Tapi udah pasti untung nih Aku udah mikir jadi kayak Wah ini udah untung nih Dari 700 perak Ke 6.000 Kalau ada kesempatan Dikasih pinjaman Sampai limit 500 juta Why not Karena di otaknya Pasti untung Ya Kita udah terbentuk Udah irasional Jadi keputusan berikutnya Bisa jadi nanti Irasional kok Dan yang bahaya Yang itunya Bukan awalnya Kalau awalnya Mungkin kamu Uang 1 juta 2 juta Mungkin Yaudah lah Bulan depan kerja Dapat uang lagi kan Kegantikan Tapi ketika kamu Sudah berpikir Irasional dan Habis-habisan Itu akan Ngerusak semuanya Oke Dan hal ini Yang terjadi Ketika orang Gambling di Derivative product Tidak hanya di Indonesia Tapi juga di Bule-bule Amerika I see Jadi yang dibentuk itu Behavior investmentnya Itu jadi berantakan Yang tadinya Kita berinvestasi Jadi Kita malah Gambling Nah kalau di Finansialko Kita setuju Dengan investment Kita setuju Dengan trading Tapi kita Tidak setuju Dengan gambling Karena gambling itu Pasti akan Rusak Jangka panjangnya I see Oke Wah ini Tidak berasa Sudah berapa ya Sudah sejam lebih Kayaknya Kita Podcast ya Tapi semoga Apa yang sudah disampaikan Sama Pak Melvin Itu bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan thank you Pak Melvin Sudah Berkenan untuk sharing Saya percaya bahwa Ini bisa kasih benefit Buat teman-teman di rumah Apapun yang kamu kerjakan Apapun yang kamu investasikan Pastikan itu sesuai Dengan profil risiko kamu juga Pastikan bahwa kamu Bukan cuma ikut-ikutan Nah mungkin terakhir nih Ada closing statement gak Buat teman-teman di rumah Kalau saranku gini Buat teman-teman yang kamu Belum Belum tahu nih Apakah kondisi keuangan kamu Di level mana Tangga 1 Tangga 2 Atau tangga 3 Ya kan Nah saranku Kamu lakukan financial checkup Misalpun kamu Sampai amit-amit nih Sampai 20 Tenang aja Aku sudah pernah ngobatin Ada orang yang bisa bantu kamu Seorang profesional Ya kan Tapi kalau misalpun Sudah bagus It's good Berarti kamu sudah siap Untuk ke berikutnya lagi Betul kan Betul Nah kamu lakukan aja Namanya financial checkup Itu coba aja di appsnya Finansialku Caranya gimana Download aja Itu kalau kamu punya Android di Google Play Store Atau kalau kamu pengguna IOS itu di app store Namanya aplikasi Finansialku Bahasa Indonesia Pakai S Finansialku Nah disitu tuh ada menu Namanya financial checkup Dan itu bisa dipakai Free Selama 30 hari ke depan Jadi kamu lakukan Financial checkup Paling gak tujuannya Supaya kamu tahu Sekarang ini Kondisiku seperti apa Mau jelek Mau bagus Itu bisa diperbaikin berikutnya Oke Gitu kok Oke Thank you Oke sekian dulu Teman-teman semua Dan kalau kamu suka Dengan video ini Juga jangan lupa Untuk klik like Subscribe Share Dan jangan lupa juga Nyalakan notifikasinya Dan juga jangan lupa Untuk follow Youtube Finansialku Di Finansialku.com Dan untuk podcastnya Di FinTalk Finansialku Talk Podcast Dari Selasa Spotify Oke Thank you Untuk waktunya See you Di kesempatan berikutnya Saya Rihuan Kurniawan Sign out Dan thank you Semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya